Stasiun televisi lokal pertama di Tanah Papua, PT Jayapura Televisi, memiliki nama siaran Jaya TV dengan pancaran pada kanal 26 UHF di tahun 2019 ini genap berusia ke-13. Memeriakan hut ke-13 PT Jayapura Televisi, seluruh karyawan Jaya TV, peserta magang dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Jayapura dan SMK YPK Serui, Kepulauan Yapen, beserta Direktur dan Pendeta Geraja Injili di Indonesia, Cornelius. Menanggapi hut PT Jayapura Televisi, manajer teknik produksi, Fyandi Susanto mengucapkan rasa syukur kepada tuan atas usia Jaya TV ke-13 tahun. Ia juga berharap dukungan dari seluruh karyawan agar dapat bekerjasama memberikan yang terbaik pada perusahaan Jaya TV. Ya, teman-teman, teman-teman, tentunya sebagai kematian percaya kepada kematian masa, kami sebut bahwa Jaya TV bisa berusia 14 tahun sampai hari ini. Dan kami menguasiasi bahwa Jaya TV masih terus eksis di Tanah Pembuatan. Dan tentunya di zaman kemudaran ini, kami dari sisi teknis terus mengembangkan berbagai konten sama teman-teman di belakang layar untuk selalu menghadirkan yang terbaru untuk nirsa kami Jaya TV. Terakhir ini kami telah meluncurkan official Jaya TV di Youtube, dan penempatannya cukup mengembirakan dan kami akan terus untuk merubah hal-hal yang perlu diubah walaupun mungkin perlu kerja keras. Kami tahu juga masih banyak pekerjaan rumah yang harus kami bereskan. Untuk itulah kami bersama tim hari demi hari terus bekerja dan berpikir untuk menghasilkan hal-hal yang terbaru. Untuk itu kami mohon dukungan terus dari pemirsa untuk Jaya TV, sehingga kami boleh hadir terus di ruang kacangnya. Dan yang terakhir, tentunya Jaya TV akan dan siap mensukseskan pekan olahraga nasional ke-20 di Tanah Papua. Jaya TV selalu hebat. Penanggung jawab marketing dan pemberitaan, Lani, mengungkapkan jika pihaknya masih memiliki banyak kekurangan dalam penyiaran. Namun di usia ke-13 ini, tim Jaya TV akan berusaha melanjutkan visi misi perusahaan, membangun Papua melalui media. Jaya TV hari ini anak usia 13 tahun, di usia yang 13 tahun ini tentunya kami menyadari begitu banyak, masih banyak kekurangan-kekurangan kami dalam hal-hal penyiaran. Tetapi di usia yang 13 ini kami juga berharap dengan satu tekad sesuai dengan visi dan misi dari Jaya TV, menjaga Papua lewat media, maka ke depan kami akan semakin berkenan untuk memberi yang terbaik untuk pemirsa yang ada di anak Papua, khususnya di Kota Jaya. Sementara sebagai bentuk kebersamaan dalam satu ikatan keluarga, karyawan Jaya TV bersama peserta magang mengikuti perlombaan di bawah komando Direktur PT Jayapura Televisi, Evelin Binilu. Dari Kota Jayapura, Papua, Myles Tabuni, Jaya TV, Mengabarkan.